Intro Foodies biasanya sih kalo doyan ngunya, pasti berbanding lurus nih sama berat badan. Gampang naik, susah turun. Hahaha, udah olahraga bahkan berjuang diet tapi gatot ya, alias gagal total tuh kegara makanannya tetep gak benar. HHH siapa bilang sih harus selalu tersiksa kayak begini? Ada loh kuliner lazis yang juga ramah diet, kayak bubur ayam yang satu ini nih. Beda dari bubur ayam biasanya. Bubur yang satu ini jauh lebih sehat karena menggunakan beras merah foodies. Halti banget kan? Eh tapi kira-kira nih ya, rasanya ngalahin bubur ayam biasa gak sih? Duh, Foodies. Nih ya kalo abis lari emang penyakitnya suka capek, lapar. Tapi kan kita abis olahraga, masa makannya yang junk food. Harus yang sehat-sehat juga dong. Dan ini aku ngeliat dari kejauhan ada kuliner yang menarik banget dan juga pastinya sehat. Langsung aja kita samperin. Yuk, let's go! Hihihi, siapa nih yang kalo jogging 20% lari, 80%nya tetep makan-makan? Ayo! Ya, seenggaknya kulineran gak bikin guilty feeling banget lah ya. Tetep sehat kok, soalnya kalorinya cuma 218 doang. Pantesan, kedai bubur ayam yang satu ini selalu jadi inciran yang lagi pada olahraga. Misi Mas, ini disini menunya ada apa aja sih? Ada bubur beras merah organik, overnight wort, sate guriat yang belak, ralhate gurusus. Wah, Foodies emang menu disini tuh sehat-sehat banget. Jadi mulai dari bubur ayam beras merah organik, sama ada overnight oats. Jarang gak sih ketemu bubur ayam yang pake beras merah, apalagi organik nih. Sehat banget kita hari ini. Yaudah Mas, kalo gitu aku pesen ya. Bubur ayam satu, overnight oats satu. Aku tunggu di depan ya. Oke. Thank you Mas. Racik-meracik bubur ayam ini gak beda jauh dari bubur-bubur lainnya, Foodies. Pertama yang dimasukin ya jelas buburnya dulu ya. Masak bubur beras merah gak bisa disama ini, kayak bubur biasa. Soalnya tekstur beras merah gak sepulen beras putih. Jadi perlu takaran ayam khusus, Foodies. Lanjut, buburnya disiram dengan kecap manis dan ditaburi merica biar rasanya endes. Gak lupa kita kasih toppingnya, cakwe, daun bawang, ayam suir, bong goreng, dan kacang kedelai. Kuahnya sih dipisah, Jadi bisa diatur sesuai selera ya, Foodies. Finally, bubur ayam beras merah ready saatnya kita eksekusi. Kek! Nih liat ya, Foodies tuh. Tuh dari warnanya aja udah keliatan tuh ya, pake beras merahnya tuh. Langsung aja kita coba ya. Ini jelas beda sih. Dari berasnya aja tuh, wanginya harum banget ini, Foodies. Di mulut tuh berasa wangi, habis itu lembut banget, jadi begitu di dalam mulut tuh langsung kayak meleleh gitu. Ini aja aku belum pake kuah, udah berasa banget aromanya, gurihnya, udah nendang. Nah gimana kalo misalnya, kita campurin kuah nih, Foodies. Foodies tau gak sih kalo beras merah dan beras putih itu bedanya cuma di lapisan kulitnya? Beras merah masih kebungkus kulit luar, makanya aromanya lebih wangi dan sopasti lebih kaya akan nutrisi. Kalo ngolahnya jago ya, teksturnya tuh gak kalah pulen loh dari bubur beras putih. Kebayang gak sih lembutnya bubur, ketemu tekstur crunchy dari kedelai, kerupuk dan garingnya cakwe. Aduh, komplit bet ini mah. The best! Mulai dari kuahnya, karinya berasa banget, kental banget, rempahnya kuat banget di dalam mulut. Dipaduin sama beras merahnya ini yang lebih wangi dan lebih pulen. Ini nih selain lebih sehat, enaknya juga juara, Foodies. Ngeliat kuah kuning yang kental tuh gak encer samsek, udah tau kan rasa rempahnya no play play? Yes! Kuah kuning yang berasal dari kaldu ayam ini dipadukan beragam rempah, seperti lengkuas, sereh dan kunyit. Ini emang kebukti super gurih dan wangi, Foodies. Nah ini satenya juga beda dari sate-sate lainnya nih, Foodies. Kalo aku rasain itu, rempahnya kenceng banget. Terus juga ini tuh, liatkan ya? Bumbunya tuh, ngelumurin sate-satenya, jadi bukan yang tipikal garing, gurih doang. Enggak, ini gurih iya. Terus juga rempahnya, kuat banget ini, Foodies. Lebih ke rasa-rasa manis daripada asin doang nih. Makan bubur ayam mah gak bakalan komplit ya, tanpa sate-satean ya. Apalagi di sini nih juga tersedia sate usus dan ati ampela yang bumbunya nampol pisan. Tuh, baluran bumbu rempahnya aja keliatan banget ya gak sih? Tuh, liat Foodies ya. Ini the best banget, sampe abis coba bubur ayam beras merahnya. Ini kalo kita makan sampe abis tuh gak ngerasa bersalah banget, karena selain enak, sehat. Yang ini nih, yang gurih-gurih udah sekarang kita cobain nih, ada overnight oats. Nah, kalo yang ini tuh varian kiwi ya, Foodies ya. Sobat diet, pasti udah gak asing nih sama overnight oats. Gak lain dan gak bukan, menu ini adalah oats mentah yang direndam semalaman, Foodies. Biar makin lazis, oats ini akan dicampur dengan cream cheese dan potongan buah juga. Jadi beneran lembut, sampe ke dalam-dalam dari gandumnya itu sendiri. Terus aku cobain, ini ternyata bukan yogurt. Jadi dia pake semacam rasanya kayak cream cheese. Cuma pastinya kalo cheese disini yang low fat ya, Foodies. Karena tetep sehat, tetep enak banget ini. Siapa bilang dessert tuh bikin gendats? Ih, kata sepose. Penutup mulut yang satu ini, Foodies tetep sehat kok. Apalagi nih, campuran buah kiwi dan stroberinya tuh bikin rasanya, ih nyegerin banget. Pokoknya menu-menu disini mah cucuk banget lah. Dibilang sehat gak harus mahal, Foodies. Bubur ayamnya aja, cuma seharga Rp25.000. Itu udah dapet beras merah organik yang dijamin nyehatin abis. Ini nih, definisi makan sehat tapi nikmat. Jadi kalo misalnya Foodies pengen ganti lifestyle ke yang makanan-makanan lebih sehat, langsung aja kesini nih. Bubur ayam beras merah organik di Milan & Mills yang lokasinya di Ruko Grand Galaxy, Bekasi Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehat.